Kita perlu melihat dulu ketika kemarin terjadi layoff itu dasarnya apa Apakah hanya kesepakatan pribadi dengan pribadi Apakah itu kesepakatannya hanya berdua tidak ada perjanjian bersamanya atau bagaimana Atau bersifat massal Atau itu jangan-jangan memang sudah hasil pengadilan Kalau sudah hasil pengadilan tinggal dimajukan pengajuan eksekusinya saja kepada pengadilan Sudah putusan misalnya Kalau sudah putusan iya Jadi dilihat dulu ini kemarin itu layoffnya dasarnya apa Hanya perjanjian pribadi, kesepakatan pribadi Kesepakatan pribadi yang sudah didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial Atau putusan Jika ada sebuah perusahaan melayoff Sejumlah karyawannya kemudian pesangonnya diberikan secara dicicil beberapa bulan Namun kemudian mandak di tengah-tengah Apakah bisa dilaporkan? Jika bisa melaporkannya kemana dan prosedurnya seperti apa? Jadi perusahaannya ini melayoff gitu karyawannya Ada pesangon dibayar, dicicil beberapa bulan tapi di tengah-tengah mandak Ini bagaimana tanggapan dari Bang Darta? Oke, makasih Bapak Riko tadi Mas Kusuma Buat Mas Kusuma yang pertama harus kita pastikan itu ketika terjadi layoff apakah ada kesepakatan bersamanya, PB-nya perjanjian bersama Dasarnya itu apa? Ada PB-nya kah perjanjian bersama atau hanya kesepakatan biasa Perbedaannya kalau dia perjanjian bersama artinya setelah ada kesepakatan, kesepakatan itu didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial Oh, jadi harus didaftarkan ya? Baru nanti hasil dari pengadilan hubungan industrial itu akan dieksekusi Sifatnya akan bisa dieksekusi Dan sekarang dengan undang-undang yang baru menyatakan Kalau dia sepanjang mengenai pesangon atau hak yang sudah diputus dan tidak bisa dilakukan eksekusinya Makanya bisa dilakukan pidana Oke Jadi si pemberi kerjanya bisa kena pidana Jadi kita perlu melihat dulu ketika kemarin terjadi layoff itu dasarnya apa? Apakah hanya kesepakatan pribadi dengan pribadi? Apakah itu kesepakatannya hanya berdua tidak ada perjanjian bersamanya atau bagaimana? Atau bersifat massal atau itu jangan-jangan memang sudah hasil pengadilan Kalau sudah hasil pengadilan tinggal dimajukan pengajuan eksekusinya saja kepada pengadilan Sudah putusan misalnya? Kalau sudah putusan iya Jadi dilihat dulu ini kemarin itu layoffnya dasarnya apa? Hanya perjanjian pribadi, kesepakatan pribadi Kesepakatan pribadi yang sudah didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial atau putusan Jadi harus dilihat konteksnya juga ya Konteksnya agak berbeda Karena langkahnya akan berbeda nanti Tahapan yang mengikutinya juga berbeda Kalau status karyawan proyek, apakah sejatinya sudah dapat benefit? Seperti hak jaminan kesehatan seperti BPJS? Karyawan proyek Mungkin ini dia dipekerjakan untuk proyek-proyek tertentu Apakah sejatinya sudah dapat benefit? Seperti hak jaminan kesehatan seperti BPJS? Mas siapa tadi namanya? Joko Mas Joko Oke, buat Mas Joko dan sahabat sonora yang lain Ini yang saya mau nyatakan Aturan Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan itu berlaku tidak membedakan siapapun orangnya Dan apapun jenis pekerjaannya Begitu terjadi hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja Maka semua aturan ketenagaan kerjaan itu berlaku secara umum Termasuk misalnya disini adalah jaminan kesehatan? Iya, karena ada juga yang berproyek-proyek Misalnya proyeknya hanya 5-6 hari Tetap wajib dilindungi oleh BPJS Ketenagaan Kerjaan Oke Kita kan tidak tahu Betul Sebagai contoh begini Untuk pekerjaan-pekerjaan khusus di dalam satu proyek tertentu Jadi misalnya ada satu proyek pembangunan Contoh misalnya kayak kemarin pembangunan kereta cepat Itu kan sudah proyek Tapi dalam proyek itu ada pekerjaan khusus yang hanya membutuhkan 2-3 hari Betul Tapi ketika 2-3 hari ahli ini mengerjakan Dia wajib dilindungi oleh BPJS Seperti pekerja pada umumnya Walaupun hanya 2 hari Gitu Ada batasan harinya Bang? 2 hari? Gak ada Gak ada ya? Selama ada hubungan? Selama ada hubungan kerja itu wajib dilindungi Oke Jadi tidak ada batasannya buat Mas Joko tadi ya Iya, Mas Joko Dan sahabat sonor yang lain Tidak ada batasannya Apakah kalian bekerja 1, 2 hari, 3 hari? Gak ada Begitu buang kerja itu terjadi Semua hak yang wajib kalian terima menurut undang-undang itu wajib diterima Dan semua kewajiban yang kata undang-undang kita lakukan wajib kita lakukan Gitu Supaya undang-undangnya benar-benar berlaku buat kedua belah pihak Pemberi kerja dan pekerjanya Terima kasih telah menonton